Putra sulung Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka mengalami kejadian tak mengenakan. Bagaimana tidak Gibran Raka Buming baru saja kehilangan sandal yang dipakainya. Kejadian pun bermula tatkala wali kota Solo itu tengah sholat Jumat di Masjid Sheikh Jayet. Sontak hal itu membuat Gibran kebingungan. Suami Salpi Ananda ini pasrah harus nyeker. Video saat Gibran kehilangan sandalnya itu lantas menjadi perbincangan netizen usai diunggah akun TikTok. Dalam tayangan itu diperlihatkan Gibran yang mengenakan kemeja batik baru saja keluar dari masjid yang terletak di kota Solo itu. Ia tampak celingak-celingguk mencari sandalnya saat para awak media sudah menunggu untuk mewawancarai dirinya. Sambil nyeker, ia hanya bisa tersenyum menahan malu. Akhirnya seseorang memberikan sebuah sandal berwarna putih untuknya. Melancar dari tribun jateng insiden sandal itu tersjadi pada dirinya sendiri pada Jumat 3 Maret 2023. Saat disinggung soal sandalnya yang hilang, kakak Kaisang Pangarap ini masih berpikiran positive thinking. Tidak mungkin hilang, mungkin tertukar, mungkin disimpan orang katanya. Diketahui Gibran mengenakan sandal merek maternal saat sholat Jumat di masjid hadiah dari Pangeran Arab untuk Presiden Jokowi tersebut. Melancar dari Kompas.com harga sandal buatan Bandung, Jawa Barat tersebut ditaksir sekitar Rp129.000-349.000. Kini video Gibran kehilangan sandal selepas Jumatan itu pun menuai beragam komentar dari netizen. Tidak mungkin hilang, mungkin tertukar ucap Gibran. Kini video Gibran kehilangan sandal Jok selepas Jumatan itu pun telah menuai beragam komentar dari netizen. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.